Intro Garuda United Indonesia harus mengakui keunggulan dari Kasima Entlers, klub asal Jepang dengan skor akhir 2-3 di Laga Ujicoba dalam rangka mencari pemain-pemain untuk tim Indonesia nantinya di Piala Dunia U2. yang beberapa waktu ke depan akan berlangsung. Kasima cetak gol terlebih dahulu lewat Matsumoto di menit 45 plus perpanjang waktu 3 menit. Kemudian Indonesia bisa samakan kedudukan satu sama lewat Figo Dennis di menit 56 dari titik putih penalti. Kemudian Garuda United bisa cetak lagi gol kedua lewat Rizky Afrizal di menit 64. Nah di sini Kasima bisa samakan kedudukan dua sama lewat Koji Oyama di menit 70. dan Koji Oyama cetak gol terakhir bagi Kasima di menit 87. Seperti biasa sebelum lebih jauh aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman. Ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Oke, ada beberapa poin yang akan kita bahas lewat video ini. Yang pertama, kalau kita komparasikan dengan apa yang terjadi di saat Garuda United Indonesia menghadapi Barcelona Juvenil. Beberapa waktu kemarin teman-teman secara prinsip pendekatan apa yang dilakukan oleh Kasima Antlers di laga ini sama. Apa samanya? Nah di laga ini, Kasima Antlers sejak awal langsung melakukan pressing, 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 pressing. Nah kalau kita lihat saat Garuda United menghadapi Barcelona, problematika dari Garuda United sama juga. Panik. Under pressure ketika di pressing. Apa tujuan dari pressing? Ini udah berkali-kali kita bilang. Kita sampaikan lewat video ketika membahas pertandingan sepak bola. Pertama tujuan pressing itu rebut bola. Oke, yang kedua ganggu lawan. Dan yang ketiga buat lawan bermain long ball, long pass, bola-bola atas. Karena ketika lawan dibuat bermain long pass-long pass akibat pressing yang kita lakukan, situasinya 50-50. Kan bola udara. Nah di situ Indonesia akhirnya banyak juga kan mengalami kesulitan dari sisi duel udara yang notabene. Ingat, yang notabene kalau kita komparasikan lagi antara postur Garuda United Indonesia dengan Kasima Antlers, bisa kita katakan, ya so lebih bagus lah postur yang dimiliki oleh Garuda United Indonesia. Pertanyaan besar muncul. Tapi kok kalah dari duel-duel udara? Terkhusus, gol yang dicetak oleh Kasima Antlers. Dari situasi bola mati, bola udara dimanfaatkan oleh pemain Kasima, dan tercipta gol lewat Koji Oyama tadi. Koji Oyama. Dan beberapa lagi ya, dari bola-bola udara dimanfaatkan oleh Kasima Antlers untuk membuat peluang ataupun menciptakan sebuah keberbahayaan di gawang timnas Indonesia. Ini pun sebenarnya PR klasik loh bagi sepak bola Indonesia kita. Apakah sesuatu hal yang mengejutkan ketika kita bicara Indonesia sulit untuk mengantisipasi bola-bola udara? Tentu tidak. Ini kan sering kita bahas, pemain kita ball watching, pemain kita nggak komunikasi, salah koordinasi, ini itu, ini itu. Sejak, ya kita ambil aja lah. Sejak mulai tahun 2007-an. Sampai sekarang teman-teman, ya terbukti kan, walaupun ini levelnya kelompok usia, bisa kita katakan problem dari bola atas tetap menjadi PR. Nah, kalau kita membedah nih, bagaimana sih cara mengantisipasi bola-bola dari corner kick ataupun bola-bola mati? Di teori sepak bola, menghasilkan tiga cara. Yang pertama, kita melakukan main-to-main marking. Ditempel terus tuh, untuk bisa mengalahkan pemain yang coba diberikan umpan. Yang kedua, journal marking. Dan yang ketiga, mixed marking. Perpaduan antara main-to-main dan journal marking. Nah, terlihat Indonesia di sini kesulitan. Siapa yang harus mau dijaga? Nah, koordinasi, komunikasi, ya ini pun kan baru berkumpul. Ya, aku mengerti, tapi ini harus ditingkatkan. Kan nggak mungkin setiap kita bicara tim nasi Indonesia, ini terus yang akan kita bahas. Masalah bola-bola atas. Kemarin di Piala FF, ingat banget aku bersama Coach Shin Taeyong saat menghadapi Kamboja, kalau aku tidak salah. Di situ pun kita bahas tuh, kita bedah. Betapa sulitnya pemain-pemain Indonesia kita ketika menghadapi bola-bola udara. Oke, lalu selain bola-bola udara, Indonesia itu cepat panik. Apakah itu sesuatu yang mengejutkan? Tentu tidak. Nah, lihat di laga ini, kalau kita lihat juga saat menghadapi Barcelona Zofinil A, di pressing-pressing-pressing panik. Hilang bola. Jadi, kesimpulannya, sangat mudah loh sebenarnya untuk merebut bola ataupun mendapatkan bola balik nih, saat pemain Indonesia sedang menguasai bola. Apa caranya yang dilakukan lawan? Pressing aja. Pressing secara unit, secara terstruktur tentunya. Nah, di laga Indonesia ataupun Garuda United menghadapi Kasima Antlers ini, yang aku respect itu ya, apa, Kasima Antlers kelompok usia berani loh, mengurung. Setengah lapangan tuh. Tinggi banget garis pertahanan dari pemain-pemain Kasima Antlers. Nah, di saat tingginya garis pertahanan yang dilakukan oleh Kasima Antlers, nggak begitu banyak nih variasi-variasi yang dilakukan oleh Coach Bimasakti. Contoh nyata ya, teman-temannya, kita pernah menyaksikan laga Sintayong bersama Timnas Indonesia. Nggak usah kita bicara lalu-lalu, yang akhir-akhir ini juga. Saat Sintayong bersama Timnas Indonesia menghadapi Argentina, itu kan di pressing Indonesia. Oke, salah satu dilema sepak bola kita yang sudah aku sampaikan di awal tadi, pressing-pressing panik, takut. Apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, langsung melakukan depas. Dari lini belakang, lini belakang langsung memberikan bola ke depan, ke striker. Itu teorinya depasing. Untuk apa? Untuk melewati pressing ataupun blok yang dibangun oleh pemain-pemain lawan. Meskipun, apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong dengan, sudah ada ya, di saat menghadapi Argentina, pemain-pemain naturalisasi juga sulit kan? Untuk bisa mengaplikasikan hal tersebut. Saat menghadapi Palestina, Coach Sintayong pun mengeliminasi pressing yang dilakukan oleh Palestina. What is that? Apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong? Melakukan depasing, langsung dari lini belakang, cepat berikan bola ke depan. Passing pendek ke depan. Dengan harapan pemain di depan, kuat dari sisi Y, holding the ball. Penahanan bolanya. Kemudian dengan kuat pemain tersebut sebagai tembok, holding the ball, pemain second line memanfaatkan situasi tersebut untuk menerima bola dari pemain yang sedang menahan bola tersebut. Dari level senior, bayangkan. Ini problematika dari tim nasi Indonesia kita sampai kelompok usia, ataupun Garuda United yang pemain-pemainnya sedang, apa ya, sedang dicari lah ya. Sedang dilihat, dipantau untuk nantinya memperkuat tim nasi Indonesia. Dan tentu, ketika kita bicara di level elit pertandingan sepak bola piala dunia U17, apa nih nanti ramuannya, resepnya yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti ketika lawan melakukan pressing, 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 pressing. Tentu, ini udah kelihatan nih, kelemahan dari tim nasi Indonesia. Pressing, pressing, pressing sulit untuk keluar dari hal tersebut. Meskipun di babak kedua, Indonesia lebih baik. Itu harus aku katakan lebih baik ketimbang babak pertama ini pun sama selaras seperti apa yang terjadi saat menghadapi Barca Ju Penil A. Di situ, babak pertama Indonesia keteteran, tapi di babak kedua, pemain-pemain Indonesia udah mulai nih, beradaptasi dengan apa yang dilakukan oleh Barca saat itu. Oke, tentu kita nggak mengharapkan pemain Indonesia tune in ataupun dalam posisi tertinggal baru, semangat, ataupun baru menampilkan sesuatu yang luar biasa. Yang kita harapkan sejak menit pertama sampai menit 90, bisa menampilkan hasil yang bagus. Oke, kemudian salah satu PR lagi yang besar. Masalah passing. Ada nggak teman-teman lihat, perhatikan bagaimana lah ya body shape, gesture, pemain-pemain Kasima Antlers yang masih muda-muda ini ya, pemain-pemain Jepang, walaupun ada tadi beberapa pemain asing ya, kalau nggak salah, dimainkan oleh Kasima Antlers satu orang ya, Victor namanya. Di situ, lihat. Oh, tenang banget mereka. Pede banget. Beda sama pemain Indonesia. Pemain Indonesia ada beberapa yang aku rasa usia memang mudah, tapi intelijensi di atas lapangan luar biasa banget. Siapa? Iqbal. Itu tenang banget. Terlihat dari body shape-nya, kemudian ada Afrizal. Aku harus katakan, ya, memberikan impact lah ya, permainan di atas lapangan. Kalaupun, apa, kita hanya mengandalkan satu pemain, dua pemain, tentu akan sangat sulit. Ini, permainan sepak bola butuh kolektif kerja sama tim. Kalau misalnya hanya satu pemain, ataupun misalnya ada nih, pemain diaspora bagus, tapi lingkungan yang nggak bisa tune in dengan apa yang dimiliki kemampuan pemain diaspora, sama aja, bakalan nggak kelihatan. Bakalan, akan sangat sulit. dari sisi organisasi pertahanan, ya, lebih bagus menurut aku saat Indonesia menghadapi Barcelona. Lebih bagusnya seperti apa? Di laga ini secara taktikal, Indonesia itu pakai pola 4-1-4-1 ala Coach Bima Sakti, ataupun bisa menjadi 4-3-3 di atas kertas. Sedangkan, Kasima Intlers pakai pola 4-4-2. Coba perhatikan saat Kasima Intlers melakukan transisi. dikala, Indonesia gagal menciptakan sebuah peluang dari attacking yang mereka bangunkan. 4-1, 4-1 yang dimiliki oleh Indonesia jarak antarlininya itu di koridor help space, di holding yang dimiliki oleh Indonesia itu kiri-kanannya, oh, banyak banget ruang. Yang bedakan, Kasima Intlers nggak lebih bagus menurut aku secara pribadi dengan apa yang ditampilkan oleh Barcelona. Barcelona manfaatkan tuh sektor di posisi kiri-kanan dari holding, defensive midfielder Indonesia. Nah, sedangkan Kasima Intlers itu mereka hanya memanfaatkan sisi lebar lapangan terlepas dari bola-bola mati ataupun set-piece yang Kasima Intlers lakukan. Jadi, nggak terekspos, nggak kelihatan. Nah, kalau kita lihat di atas lapangan, itu harusnya bisa dicecar terus-menerus oleh pemain-pemain Kasima Intlers. Untuk Coach Bima Sakti, ketika sulit melakukan permainan dari kaki ke kaki, ya, ini khas ya. Aku perhatikan sejak IFF kemarin bermain vertikal, tapi bolanya tersebut diletak ke sektor sebelah kiri, ke sayap ya. Ada kemudian pemain Indonesia melakukan apa, lari ataupun mengejar bola tersebut, baik itu sektor sebelah kiri ataupun sektor sebelah kanan. Tapi kan, kalau kita bicara dengan sistem gaya permainan seperti itu, kemudian kita nanti tampil di Piala Dunia memanfaatkan bola direct-direct-direct-direct tentu akan sangat sulit. Idealnya tentu sepak bola Indonesia kita kan bermain 1-2 sentuhan dengan gaya cepat Spartan. Itu pun kan disampaikan oleh konsultan Indonesia kita, Frank Wormwood. Ia sudah melihat nih bahwa Indonesia punya potensi untuk bermain sepak bola memanfaatkan transisi cepat. Nah, jadi kalau kita nggak salah kita bicara permainan long ball-long ball-long ball. Salah satu cara untuk bisa mengeliminasi pressing-pressing yang dilakukan lawan itu permainan bypass. Long ball-long ball. Pertanyaannya sudah seoptimal apa long ball yang kita lakukan? Nah, ini kembali lagi ketakaran akurasi yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia kita. Oke, ini pelajaran tetapi step by step pemain-pemain kita pun udah mulailah ya menunjukkan hasil yang positif lah setidaknya. Ada peningkatan, ada peningkatan walaupun lawan yang dihadapi Kasima Antlers yang aku dapat info belum begitu lama nih. Kasima Antlers sampai ke Indonesia. Lalu, terakhir, kita tahu, di laga menghadapi Barcelona, Garuda United, di laga menghadapi Kasima Antlers, setujuannya ini mencari pemain. Tapi kok jarang banget ataupun terlambat ataupun dikit banget nih waktu diberikan kepada ataupun saat melakukan rotasi dari coach Bima Sakti. Jadi kan sayang banget nih. Jadi kan kita nggak tahu nih pemain-pemain yang dikit menitnya itu memang nggak bagus mainnya atau memang nggak cukup menit yang diberikan oleh seorang pelatih. Jadi sulit aku menilainya. Misalnya pemain-pemain di babak kedua siapa yang dimasukkan? Dikit mainnya. Aku sulit, jelas. Untuk menjustifikasi apakah pemain tersebut bagus. Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat dan semoga yang terbaik untuk sepak bola Indonesia kita. Bye.